NSHBA Season 337, Ruang Yang Bergolak Long Chen Melihat Long Chen ditelan oleh ruang, saluran ruang angkasa menghilang, dan semuanya kembali ke tampilan aslinya. Hati Bai Shishi tiba-tiba terasa kosong. Hidup. Apa yang harus saya lakukan? Bai Xiaole menatap Qin Feng. Bos seharusnya baik-baik saja, ayo kembali dulu, ada batu ajaib di halaman kota, kita tidak takut pada siapapun. Long Chen menyerahkan batu dewa halaman kota kepada Qin Feng, dan memberitahunya cara menggunakannya, mengaktifkan kekuatan batu dewa di halaman kota, dan bahkan Raja Abadi Peringkat Surgawi dapat dibunuh. Oleh karena itu, Long Chen berani mengetahui bahwa itu adalah jebakan dan masih membawanya. Mereka datang. Jika perdamaian dipulihkan hari ini, bagian itu sudah lama hilang, dan Long Chen tidak tahu harus kemana, mereka hanya dapat kembali ke Akademi terlebih dahulu dan melaporkan masalah ini ke Akademi Umum di sini. Namun, berdasarkan pemahaman Qin Feng dan Qiyu tentang Long Chen, saluran luar angkasa meledak, dan kekuatannya tidak cukup untuk membunuh Long Chen, sehingga Anda dapat merasa nyaman untuk sementara. Ledakan. Dalam kegelapan, pecahan tak berujung beterbangan, dan Long Chen tersedot ke dalam turbulensi spasial. Ini bukan pertama kalinya Long Chen jatuh ke dalam turbulensi spasial. Dia memiliki tungku yaoyue di kepalanya, dan pisau tulang di tangannya berkibar. Dengan persepsi bahaya, dia terus membelah bilah ruang yang tak terlihat. Bilah luar angkasa ini seperti batu yang menggelinding dalam semburan, membawa kekuatan yang menakutkan. Long Chen terus menerus menahan lusinan bilah ruang, dan pisau tulang yang kokoh itu pecah menjadi celah seukuran sebutir beras. Pisau tulang ini sangat tangguh dan tajam luar biasa. Itu bisa bersaing dengan raja, tetapi tidak bisa menghentikan pemotongan pisau ruang angkasa. Dan tungku yaoyue di atas kepala Long Chen membantu Long Chen menahan banyak serangan. Long Chen jelas merasa bahwa kekuatan linger semakin menipis. Hancur. Dalam kegelapan tanpa akhir, tidak ada cahaya dan harapan, seolah-olah dalam siklus kematian yang tak berujung, itu menakutkan. Tapi saya tidak tahu mengapa, dalam kegelapan yang tak berujung, Long Chen tidak memiliki banyak kepanikan, tetapi memiliki perasaan yang sangat tenang dan damai, seolah-olah berada dalam kegelapan, itu memberinya rasa aman yang tak terlukiskan. Om. Tiba-tiba, mata kanan Long Chen tertutup, mata kirinya perlahan terbuka, dan mata api penyucian terbuka, dan mata merah terbuka saat ini, yang pasti akan memperparah lukanya, tetapi membuka mata api penyucian di sini, naga Chen merasakan kesejukan mengganggu matanya, dan dia memperbaiki lukanya secara otomatis, yang sangat nyaman. Dan dengan terbukanya mata api penyucian, dunia gelap yang asli menjadi jelas, dan dia melihat banyak simbol mengalir. Simbol-simbol ini membentuk samudera tak berujung, dan di samudera ini, satu demi satu bilah meniskus transparan, berguling bola balik dalam semburan, itulah bilah ruang. Long Chen tiba-tiba melihat bilah luar angkasa besar bergegas ke arahnya, begitu ketakutan hingga rambutnya berdiri tegak, bilah luar angkasa yang dia blokir sebelumnya hanya beberapa kaki panjangnya. Dan bilah luar angkasa ini tingginya seratus kaki. Melihat lintasannya, itu kebetulan dipotong di Long Chen, dan Long Chen sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat bersembunyi ke samping. Ledakan. Akibatnya, bilah ruang meluncur melewati tubuh Long Chen perlahan. Kecepatannya tidak cepat, tetapi membawa kekuatan yang tak terbendung. Ketika terbang, kekuatan hisap yang mengerikan hampir membuat Long Chen twist berputar. Aku khawatir benda ini bisa membunuh Raja Kerajaan, kan? Kulit kepala Long Chen mati rasa untuk sementara waktu, dan kekuatan ini di luar pemahamannya. Hal yang paling menakutkan adalah diam. Jika tidak membuka mata api penyucian, mungkin ia hanya bisa merasakan keberadaannya jika dekat dengan tubuh. Jika terkena, Long Chen memiliki 10.000 nyawa, dan dia harus menjelaskannya. Itu di sini. Melihat sekeliling, mata api penyucian, Anda dapat melihat sangat jauh, Long Chen bahkan melihat bilah ruang angkasa berukuran ribuan mil, mengalir perlahan, Long Chen merasa kulit kepalanya akan meledak. Ini adalah turbulensi luar angkasa, zona isolasi dunia besar, dan hukumnya mandiri. Tidak heran, bahkan jika Raja Kerajaan tersedot ke dalam turbulensi luar angkasa, ia akan digiling menjadi daging. Pada saat ini, Long Chen berada dalam turbulensi ruang, dan dia benar-benar melihat kengerian turbulensi ruang. Ini adalah dunia kematian. Untungnya, dia memiliki mata api penyucian, dan dia tidak perlu pergi ke pedang luar angkasa yang menakutkan. Secara serampangan. Kuncinya adalah bagaimana cara keluar. Long Chen khawatir lagi, turbulensi luar angkasa adalah dunianya sendiri. Tidak ada habisnya, apakah Anda ingin bersembunyi di sini selamanya? Mata api penyucian Long Chen berangsur-angsur pulih, dan Long Chen hanyut dengan aliran ruang yang bergolak, menghindari bilah ruang angkasa yang kuat itu, dan aman untuk sementara waktu. Hanya saja Long Chen tidak tahu kemana dia akan melayang, apalagi jika dia bisa keluar. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menatap perubahan di sekitarnya. Ledakan. Saya tidak tahu berapa lama, tiba-tiba pusaran besar muncul tidak jauh dari sana, dan kemudian kehampaan itu meledak. Long Chen melihat dua monster besar dari kehampaan yang rusak. Kerusakan. Long Chen sangat gembira dan akan bergegas ke tempat itu. Dia tahu bahwa ini adalah pertempuran antara yang kuat dan menghancurkan penghalang dunia. Ini adalah kesempatan terbaik untuk keluar dari ruang yang bergejolak. Ruang itu menembus lubang besar, dan melalui lubang besar itulah Long Chen melihat dunia luar. Long Chen bergegas menuju lubang, mencoba melarikan diri sebelum lubang ditutup, tetapi ketika Long Chen semakin dekat ke lubang, dia tiba-tiba berhenti. Karena dia melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya seperti gunung gelombang berkelahi di antara bintang-bintang, dan bintang-bintang meledak. Bahkan di ruang yang bergolak, dia masih merasakan kekuatan yang tak tertandingi. Apa ini? Long Chen terkejut, monster-monster itu dengan gila-gilaan menghancurkan medan bintang, dan di kedalaman medan bintang, sebuah titik cahaya muncul, dan Long Chen samar-samar melihat penampakan makhluk humanoid. Tapi lubang tempat Long Chen berada adalah inti dari kelompok monster yang menakutkan. Jika Long Chen keluar, dia akan langsung dihancurkan oleh akibat yang mengerikan. Long Chen hanya bisa melihat ruang perlahan-lahan menutup, jantung Long Chen berdetak kencang, dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan, tingkat keberadaan monster-monster itu. Jelas melihat peluang, tetapi Long Chen tidak berani keluar. Dia hanya bisa melihat bagian itu ditutup. Long Chen juga merupakan api, tetapi tidak mungkin. Jika dia keluar dalam situasi itu, dia pasti akan mati. Pada saat yang sama dengan api, Long Chen juga mengerti apa itu kekuatan yang menakutkan. Dia masih tahu terlalu sedikit tentang sembilan hari dan sepuluh tempat. Awalnya, Long Chen merasa bahwa dia cukup kuat, tetapi ketika dia melihat adegan bintang-bintang meledak, dia tiba-tiba keyakinan yang baru saja dia bangun hancur. Kekosongan yang rusak ditutup, dan aliran ruang yang bergolak telah kembali ke tampilan aslinya. Tampaknya waktu itu abadi di sini, dan sangat sunyi. Long Chen hanya bisa menunggu dengan tenang, dia tidak bisa merasakan aliran waktu, dan Long Chen tidak tahu kapan mata api penyuciannya telah pulih sepenuhnya. Ledakan Pada saat ini, ruang itu bergetar hebat, roh Long Chen bergetar, dan ruang itu meledak dalam sekejap. Sebelum Long Chen bergegas, dia tersedot keluar dari ruang yang bergolak oleh kekuatan hisap yang mengerikan. Keluar Bab 3362, Ikan di air bermasalah. Ledakan Kekosongan meledak, dan Long Chen tersedot keluar dari ruang yang bergolak oleh kekuatan dunia luar. Begitu dia keluar, Long Chen merasakan tekanan yang menakutkan dan hampir menghancurkannya secara langsung. Sebelum Long Chen dapat melihat situasi di sekitarnya dengan jelas, orang-orang seperti meteor, menabrak tanah dengan puing-puing luar angkasa yang tak berujung. Bumi terlempar keluar dari lubang besar, dan Long Chen merasa bintang-bintang beredar di kepalanya, dan dia tertegun. Membunuh Raungan mengguncang langit dan mengguncang alam semesta. Raungan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh dunia. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa saat ini, dia berada di medan perang tanpa batas. Melihat sekeliling, makhluk tak berujung bertarung dengan sengit, dan makhluk yang mengenakan baju besi hitam dan baju besi merah sedang bertarung, dan medan perang penuh dengan mayat. Mencium nafas di udara, jantung Long Chen berdetak kencang, ini adalah nafas dunia bawah, dan melihat makhluk-makhluk itu, mereka hampir sama dengan umat manusia, hanya saja mereka tidak memiliki energi abadi, tetapi energi gelap. Long Chen diam-diam mendaki lereng bukit yang lebih tinggi dan melihat kekejauhan, Long Chen melihat kota hitam besar di kejauhan. Di atas kota hitam, cahaya ilahi berputar dan penghalang terbuka. Di dalam penghalang, ada kastil yang mengjulang tinggi ke langit. Di bagian atas kastil, ada bola warna-warni, seperti mata yang aneh, memandang ke bawah ke seluruh dunia. Murid itu bersinar, dan sepertinya itu adalah inti dari seluruh kastil. Berbeda dengan inti dari grid array di alam abadi, inti dari grid array di sini sebenarnya terungkap. Di kota hitam, makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang mengenakan baju besi hitam bergegas keluar dengan panik, seolah-olah mereka sedang bertahan, sementara makhluk yang mengenakan baju besi merah adalah penyerangnya. Boom-boom-boom. Ada ledakan di kehampaan di kejauhan, dan retakan angkasa muncul, dan bila tajam memotong kehampaan, seolah membelah langit dan bumi. Melihat celah di ruang angkasa, Long Chen mengerti bahwa itu seharusnya menjadi pertempuran mereka sekarang, dan dia harus melarikan diri setelah memecahkan kehampaan. Hanya saja di medan perang di atas, kehampaan terdistorsi, dan rune jalan terus-menerus meledak, dan tidak mungkin untuk melihat siapa yang bertarung di dalam. Panggilan. Tiba-tiba angin bersiul di belakang Long Chen, dan makhluk berbaju merah menemukannya dan menikamnya dengan tombak. Uff. Itu adalah orang kuat di Divine Sovereign Realm, yang langsung ditampar sampai mati oleh Long Chen. Pada saat yang sama, setelah pencarian jiwa, dia menyadari bahwa sekelompok orang yang mengenakan baju besi merah datang untuk menyerang kota. Hanya saja orang ini bajingan kecil, dan dia bahkan tidak tahu siapa pemimpinnya, apalagi siapa yang dia serang. Long Chen punya ide dan mengeluarkan baju besi pria itu dan meletakkannya di tubuhnya. Memegang tombak pria itu, tombak itu dingin, dan bahannya sangat berbeda dengan senjata di dunia peri. Bunuh, biarkan aku menyerang, jangan takut. Long Chen mengenakan baju perang merah, dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat, memegang tombak dan berteriak. Long Chen telah pergi ke dunia bawah, dan dia mengerti bahasa di sini, dan tidak ada cacat. Tetapi setelah Long Chen menelpon, dia menemukan bahwa tidak ada yang peduli sama sekali, dan itu bahkan menarik kemarahan Raja Abadi tahap akhir. Omong kosong, jangan buru-buru, kota ini akan segera dihancurkan, jika kamu berani malas, aku akan membunuhmu. Makhluk yang mengenakan baju besi merah ini memiliki peringkat, dan status mereka dibedakan dengan garis pada baju besi, tetapi Long Chen tidak mengetahuinya. Pop! Pria itu baru saja dimarahi dan ditampar sampai mati oleh Long Chen dengan tombak, Sial, berani membentakmu, Tuan Ketiga Long, apakah kamu tidak pernah mati? Long Chen menembak pria itu sampai mati, dan makhluk di sekitarnya yang mengenakan baju besi merah terkejut. Ini adalah kejahatan berikutnya, dan kejahatannya sangat berat. Apa yang kamu lihat? Lao Su adalah gubernur militer yang bersembunyi untuk mengawasi Anda. Siapa yang berani malas dan menembak mati? Tahu siapa di belakang Lao Su? Long Chen melotot dan berteriak. Makhluk Divine Sovereign Realm ini benar-benar ditakuti oleh Long Chen. Karena Long Chen jelas lebih rendah dari mereka, tetapi dia membunuh kepala kecil dari almarhum Realm Sovereign Divine. Jangan bicara omong kosong, buka matamu dan ikuti Lao Su. Long Chen mengayunkan tombaknya, orang-orang ini awalnya mengikuti orang yang ditembak mati oleh Long Chen, tetapi sekarang mereka hanya bisa mengikutinya. Long Chen membawa ratusan makhluk yang mengenakan baju besi merah ke depan, secara bertahap mendekati kota hitam. Long Chen ingin melihat situasinya, dan melihat posturnya, pertahanan kota kuno hitam ini sangat ekstrim. Dan sekarang sudah dipenuhi dengan nyawa manusia, menandakan bahwa kota tersebut sudah dalam bahaya. Melihat kota itu akan hancur, dan penyakit Long Chen telah terjadi lagi. Melihat sisi yang memakai baju besi merah akan menang, mari kita lihat apakah kita bisa memancing di perairan yang bermasalah dan mendapatkan beberapa keuntungan. Jika Anda datang dengan tangan kosong, Anda tidak bisa pulang dengan tangan kosong, itu bukan gayanya. Apakah kamu buta? Jangan berjalan-jalan, sayap kiri lemah, pergilah ke sayap kiri. Long Chen membawa sekelompok orang dan langsung bergegas ke gerbang utama kota kuno. Akibatnya, seorang pria kuat di alam Raja Abadi yang mengenakan baju perang merah berteriak pada Long Chen dan yang lainnya. Kamu tahu apa? Sayap kiri yang lemah hanya digunakan untuk membingungkan pihak lain. Pintu masuk utama adalah tujuan akhir. Long Chen tidak peduli tentang itu. Cinta tidak lemah atau lemah, dan pintu masuk utama adalah cara tercepat untuk memasuki kota. Kalau tidak, ketika kota hancur, dan Lao Su masih diblokir di kedua sisi, dapatkah hal baik tetap menjadi giliran Lao Su? Jika kamu tidak mendengarkan perintah, kamu akan melakukan kejahatan berikut, dan kamu akan mati. Raja Abadi sangat marah dan mengulurkan tangan untuk meraih Long Chen gelombang. Long Chen mendengus dingin, meninju, Fan Pin Imortal Wang menjerit, dan satu tangan dihancurkan oleh Long Chen. Panggilan Long Chen meraih leher Raja Abadi, seperti ayam, dan berteriak dengan tajam. Tuan Tuoming, perintahkan saya untuk menjadi pengawas, bertanggung jawab untuk secara diam-diam mengendalikan ritme serangan, Anda idiot, Anda menyanyiakan begitu banyak tentara, dan Anda belum merebut kota untuk saya, Anda hanya sampah. Tuan Tuoming sangat tidak puas, dan memerintahkan saya untuk merebut gerbang kota dengan sebatang dupa, jika tidak semua orang akan mati. Jika Anda tidak ingin mati, patuhi saja Lao Su. Jika Anda ingin mati, selama Anda menganggupkan kepala, saya akan memenuhi Anda sekarang. Sepanjang jalan untuk membunuh, Long Chen mendengar banyak orang meneriakkan nama Tuoming, hanya untuk mengetahui bahwa pria bernama Tuoming ini adalah pemimpin mereka, jadi dia langsung menggunakan namanya untuk menakut-nakuti orang. Suara Long Chen menggelengkan kepala Raja Abadi ini, dan dia ketakutan. Di depan Long Chen, dia tampak sangat lemah, dan dia merasa bahwa Long Chen bahkan memiliki kekuatan Raja Abadi yang berkualitas. Tuan, maafkan saya, saya akan mendengarkan Anda, saya akan mendengarkan Anda. Pria itu menggigil ketakutan. Dia benar-benar berpikir bahwa Long Chen adalah antek Tuoming dan bertanggung jawab untuk mengawasi mereka secara diam-diam, jika tidak, dia akan menggunakan kekuatan Long Chen. Bagaimana mungkin memakai pakaian prajurit biasa? Kumpulkan semua orang kita dan beri aku serangan sengit di gerbang utama. Teriak Long Chen, pria itu dibebaskan oleh Long Chen dan tidak berani membangkang, dan buru-buru memanggil orang-orang. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara keras dari langit, dan dua sosok terbang keluar dari ruang yang terdistorsi. Ketika Long Chen melihat sosok itu, dia hampir tidak memanggil. Mustahil. Bab 3363, Keberangkatan. Keduanya bertarung dengan sengit, salah satunya adalah pria kekar, mengenakan baju besi berwarna darah dan helm berwarna darah yang ganas. Orang lainnya adalah orang yang sangat cantik dengan sosok anggun, gaun hitam terbang, dan rambut panjang tergerai. Dia memegang pedang tulang, matanya seperti air musim gugur, pipinya yang indah tidak bisa melihat kekurangan apapun, dan bahkan bulu matanya simetris. Dia mulia dan acu-ta'acu, cantik dan berbahaya, matanya, seperti safir, berkilau dengan cahaya yang dalam yang bahkan membuat jiwa jatuh ke dalamnya. Leng Yue Yan. Jantung Long Chen berdetak kencang, sosok yang muncul dalam mimpinya berkali-kali ini benar-benar muncul saat ini. Emosi dengan Leng Yue Yan adalah yang paling spesial di antara Long Chen dan para gadis. Long Chen mencintainya, tapi dia sedikit takut padanya. Long Chen merasa bahwa dia telah diracuni olehnya dan tidak dapat melepaskan diri. Leng Yue Yan, kotamu akan segera dihancurkan. Bahkan jika saya menggunakan orang untuk menumpuk, saya akan menumpuk Anda sampai mati. Begitu kota hancur, saya melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk melindungi Ming Chang Yue. Anda kembar. Sekarang dia menyerang Hades, menyebabkan kekuatanmu menjadi tidak stabil. Hari ini, kamu pasti akan mati. Pria kekar dengan baju besi merah berkata sambil tersenyum. Dia tertutup sisik dan berlapis baja sampai ke gigi. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi suaranya sangat kering dan tidak nyaman. Jika kamu menginginkan nyawa saudari kita, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu. Leng Yue Yan mendengus dingin, dia masih sedingin dan sombong seperti sebelumnya. Bahkan saat menghadapi kematian, dia tidak takut sama sekali. Jantung Long Chen berdetak kencang. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Leng Yue Yan sudah menjadi orang kuat di alam Raja Abadi, tetapi di dunia bawah, mereka tidak disebut Raja Abadi tetapi Hades. Pada saat yang sama, Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa Tuoming ini cukup berbahaya untuk melancarkan serangan pada saat kritis ketika Ming Chang Yue menyerang Raja Abadi. Seperti yang dia katakan, Leng Yue Yan dan Ming Chang Yue awalnya adalah dua dalam satu, dan pengaruh Ming Chang Yue pada alam Raja Abadi pasti perlu meminjam kekuatan Leng Yue Yan. Saat ini, Leng Yue Yan melihat nafasnya. Dia seharusnya baru saja maju ke alam Raja Abadi, dan alamnya tidak stabil. Sekarang, karena Ming Chang Yue sedang menyerang Raja Abadi, dia harus membagi sebagian besar kekuatannya. Sudah saatnya Tuoming mengambil tindakan. Titik Pada titik pertempuran ini, jelas bahwa serangan Ming Chang Yue terhadap Raja Abadi tidak akan berhenti, entah berhasil atau gagal. Dan begitu dia gagal, dia akan dihancurkan bersama dengan Leng Yue Yan, jadi hanya ada satu cara untuk Leng Yue Yan saat ini, yaitu bekerja keras. Wajah Leng Yue masih sama, tetapi di sudut mulutnya yang jernih, ada sentuhan merah, yaitu darahnya, dan sikap keras kepala serta kesombongannya membuat stres. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Setelah pertempuran rusak, Anda pasti akan mati. Tuoming mendengus dingin, melambaikan palu meteor di tangannya, dan menghancurkan kehampaan dengan satu pukulan, membunuh Leng Yue Yan, pedang tulang Leng Yue Yan bergetar, keduanya bertarung lagi, ruang itu terdistorsi lagi, dan kekuatan kekerasan terus merobeknya. Ruang? Saya tidak bisa melihat sosok mereka, saya hanya bisa melihat bahwa langit terus runtuh dan runtuh, seolah-olah dunia akan datang. Tuoming itu seharusnya menjadi raja abadi surgawi, Yue Yan baru saja menerobos alam dan ditekan, dan menderita kerugian besar. Nafasnya sudah mulai menurun, tetapi Tuoming itu begitu penuh energi sehingga dia tidak bisa bertahan lama. Long Chen cemas untuk sementara waktu, medan perang Leng Yue Yan, dengan basis kultifasinya saat ini, tidak dapat dilalui sama sekali, dan di masa lalu dia hanya dapat menambah kekacauan dan tidak dapat membantu apapun. Yang paling mengkhawatirkan Long Chen adalah ada terlalu banyak orang di pihak Tuoming, lebih dari 10 kali lipat di pihak Leng Yue Yan. Saat ini, alasan mengapa Leng Yue Yan ditekan dan dapat melawannya memiliki hubungan tertentu dengan kota kuno ini. Jika kota kuno direbut, semuanya akan berakhir. Apa yang kamu tunggu dengan bodohnya? Jangan buru-buru menyerang. Pada saat ini, raungan datang, dan pembangkit tenaga listrik tingkat raja abadi berpangkat tinggi berlari dan memarahi dengan tajam. Ternyata Long Chen menakuti pembangkit tenaga raja abadi, dan bawahan raja abadi semua mengikuti jejak Long Chen, menunggu Long Chen mengeluarkan perintah. Tapi Long Chen tercengang saat melihat Leng Yue Yan, dan mereka tidak berani bertindak gegabuh, sehingga serangannya melambat. Ini, senior ini, memerintahkanku untuk mematuhi perintahnya. Raja abadi, yang baru saja menderita kerugian besar dari Long Chen, buru-buru mengangkat dirinya dan meletakkan tanggung jawab pada Long Chen. Sebuah dorongan pada debu. Raja abadi sangat marah, melihat bahwa Long Chen hanyalah pemula di alam empat kutub, apakah orang ini bodoh? Panggil dia senior. Raja abadi dari kelas bumi berkata dengan dingin, Nak, kamu. Pop. Dia baru saja membuka mulutnya, dan Long Chen menamparkan wajahnya. Raja abadi tingkat bumi ini adalah seorang komandan dan tidak memasuki kondisi pertempuran. Akibatnya, dia ditampar oleh Long Chen dan ditampar darahnya. Menyemprotkan gila, gigi besar, berserakan sembarangan di udara. Tamparan Long Chen mengejutkan semua orang di medan perang, terutama orang-orang di pihak Tuoming, yang memandang Long Chen dengan ngeri, dan bahkan pertempuran pun melambat. Pembangkit tenaga dalam baju besi merah ini menatap Long Chen dengan takjub, tetapi sebelum mereka dapat bereaksi dari keterkejutan, Long Chen menunjuk ke Raja Peri Tingkat Dasar yang ditembak terbang dan dikutuk. Hal-hal yang tidak berguna, sudah lama sekali, aku masih tidak bisa mengalahkan kota ini, apa gunanya bajinganmu? Kalian semua sudah mati, jangan malu di sini, jika tuanmu mengandalkanmu asteris 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 untuk membangun karir, seseorang harus meminum angin barat laut. Biarkan semuanya pergi untuk Lao Su, Lao Su akan membuat langkah besar, biarkan Anda melihat dan melihat, apa kekuatan sebenarnya, kelompok sampah Anda tidak dapat menembus penghalang gelombang Lao Su akan membiarkan Anda lihat dan lihat, apa itu? Penghancuran, petik dua, Om. Long Chen sedang berbicara, orang itu sudah terbang ke udara, dan bunga teratai muncul di tangannya. Pada saat yang sama, suara nyanyian suci bergema di antara langit dan bumi. Dengan suara nyanyian, situasinya berubah. Dunia menjadi merah gelap. Saya melihat rune api yang tak terhitung jumlahnya, mewarnai alam semesta merah dan berkumpul menuju teratai di tangan Long Chen. Long Chen ditampar oleh tamparan di wajahnya, marah dan siap untuk membunuh dengan kejam pembangkit tenaga Raja Abadi. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia langsung terpana. Kapan Tuanmu mengolah Tuan yang begitu menakutkan? Raja Abadi tingkat bumi merasakan tekanan yang menakutkan antara langit dan bumi, dan kulit kepalanya kesemutan untuk sementara waktu. Kecuali Tuoming, dia belum pernah melihat siapapun. Paksaan ini bisa dilepaskan. Ledakan. Nyala api naik, teratai berputar, cahaya ilahi menerangi langit, teratai semakin besar dan besar, ratusan mil. Ribuan mil. Ribuan mil. Semakin besar bunga teratai, semakin menakutkan paksaannya. Bawahan Tuoming semua mengubah wajah mereka saat melihat pemandangan ini, dan mereka semua mundur. Bahkan Raja Abadi peringkat bumi yang kuat merasa ketakutan ketika mereka melihat bunga teratai besar. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini luar biasa. KKKK. Ketika teratai api meledak hingga 20 ribu mil, benang hitam muncul di sekitar teratai. Nyatanya, itu bukan utas, tapi celah ruang. Kekuatan yang terkandung dalam teratai api membuat ruang tak tertahankan. Untungnya, sutra Brahma juga bisa digunakan di dunia bawah. Senyuman suram muncul di wajah Longchen, dan tiba-tiba dia melihat pasukan baju besi merah dengan kaget dan penuh antisipasi. Bab 3364, Lotus Mati. Bawahan Tuoming sangat patuh dan tidak terus menyerang pesona, karena mereka tahu bahwa ketika Longchen jatuh, pesona itu akan runtuh seketika. Puluhan juta pasukan berkumpul bersama dan mundur ke kejauhan. Karena takut terkena pukulan Longchen, mereka menunggu pertempuran pecah, lalu bergegas dan langsung menghancurkan kota. Pembangkit tenaga dalam baju besi hitam dalam pesona memandangi teratai raksasa yang menutupi langit, dan mereka semua putus asa. Dan di atas kekosongan, Leng Yuyan bertarung dengan Tuoming. Pada saat ini, dia tidak memiliki pikiran untuk memikirkan hal-hal lain. Dia hanya bisa menunda waktu sebanyak mungkin, karena Ming Chang Yue hanya sedikit lebih pendek sebelum dia bisa menerobos. Dia sekarang berjudi dengan Tuoming, Cheng Po, dia dan Ming Chang Yue mati bersama. Jika Ming Chang Yue dapat maju sebelum Cheng Po, mereka akan langsung memulihkan kerugian mereka. Awalnya, dalam pertempuran sengit dengan pria kuat seperti Tuoming, Anda harus keluar semua dan tidak ada lagi yang harus dilakukan. Tetapi ketika Sutra Brahma Agung masuk ke telinga Anda, tubuh halus Leng Yuyan terkejut, dan dia hampir tidak percaya. Telinganya, di bawah gangguan, dia hampir makan kerugian besar. Dan Tuoming juga terkejut. Dia tidak terus mengejar, tetapi menatap Long Chen. Ketika dia melihat teratai api dalam jarak ribuan mil, dan melihat senyum muram di wajah Long Chen, wajahnya tiba-tiba berubah. Titik. Dia bisa melihat bahwa pukulan Long Chen sama sekali tidak mengenai formasi besar. Sasarannya adalah bawahannya. Sosok Tuoming berkedip, dan akibatnya, dia baru saja bergerak, pedang tulang Leng Yuyan, dengan cepat tusukan itu datang, dan dia menebas 18 pedang dalam satu tarikan napas, memaksanya untuk segera mundur. Awalnya, keduanya seimbang, tetapi sekarang Leng Yuyan tahu bahwa Long Chen ada di sini untuk membantunya, dia tidak akan pernah membiarkan Tuoming pergi. Bunuh dia, dia mata-mata. Tuoming bergegas beberapa kali berturut-turut, tetapi dipaksa mundur oleh Leng Yuyan, dan tidak bisa menahan teriakan. Kamu adalah mata-mata, dan seluruh keluargamu adalah mata-mata. Saat Tuoming memanggil, Long Chen memarahi, dan teratai api di tangannya seperti meteor, menghantam pasukan Red Armor yang tertegun dan tidak responsif. Pengingat Tuoming sudah terlambat. Pada saat orang-orang ini bereaksi, teratai api pemadam dunia telah jatuh ke kerumunan, tidak memihak, dan kebetulan meledak di area inti. Ledakan. Di atas sembilan kelopak, 99.81 bintang seperti api meledak pada waktu yang sama. Gelombang api menelan semua orang, dan pada saat yang sama, awan jamur besar naik ke langit. Tidak ada pasir dan batu yang beterbangan. Di bawah suhu tinggi yang menakutkan, mereka semua menghilang. Setelah api berlalu, lautan lahar muncul di tanah, dan puluhan juta orang kuat berubah menjadi abu setelah satu pukulan. HUS! Namun, di lautan lahar, dua sosok malah memanjat keluar. Kedua orang ini hangus dan tidak lagi berwujud manusia. Hanya mereka yang masih hidup, tetapi bahkan jika mereka masih hidup, mereka hanya memiliki setengah hidup mereka yang tersisa. Berani keluar, apakah kamu vegetarian? Kedua orang yang keluar dari lava ini semuanya adalah raja abadi yang kuat dari tingkat bumi. Dengan kekuatan mereka yang kuat, mereka hampir menghabiskan semua kekuatan mereka untuk bertahan hidup. Akibatnya, mereka baru saja keluar, dan Longchen mendatangi mereka. Di atas kepala, satu pisau pada satu waktu, seperti memotong wortel, memotong semuanya sampai mati. Raja abadi tang-tang dipin, direduksi menjadi kekuatan mengikat ayam, dibacok sampai mati seperti ini, pembangkit tenaga lapis baja hitam di kota kuno semuanya terpana. Siapa kamu? Tuo Ming meraung. Dia terjerat oleh Leng Yuyan dan tidak bisa keluar. Dia menyaksikan tanpa daya ketika pasukan yang telah dia kerjakan dengan sangat keras untuk dibudidayakan runtuh. Dia akan menjadi gila. Saya tidak dapat mengubah nama saya, saya tidak dapat mengubah nama keluarga saya, saya adalah master ketiga dari Long, dan saya memiliki identitas lain, yaitu lawan Anda memiliki wajah ikan yang tenggelam, penampilan angsa yang jatuh, semua orang mencintaimu, dan bunga melihat bunga. Kai, suami dari kecantikan Tiada Taraf. Longchen membawa pisau tulang, mengangkat kepalanya, menatap Tuo Ming dengan lubang hidungnya, dan sangat arogan. Om. Pada saat ini, aura besar muncul di kota kuno, dan Tuo Ming meraum dengan marah. Berani menyakitiku? Tunggu aku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tuo Ming menginjak kekosongan, berlari kencang seperti sambaran petir, dan melarikan diri. Panggilan. Leng Yuyan muncul di depan Longchen, dan pipinya yang cantik masih sama. Meskipun wajahnya dingin dan arogan, matanya bersinar seperti nyala api, yang sepertinya melelehkan orang. Longchen menyeringai, lama tidak bertemu. Mencemohkan. Longchen mengalami sakit bahu yang parah, Leng Yuyan menusuk bahunya dengan pedang, Longchen kaget dan marah, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, tangan diok Leng Yuyan sudah mengaitkannya, lehernya ditekan dengan kuat ke mulutnya. Pedang tulang memasuki tubuh, meskipun sangat menyakitkan ketika pertama kali ditusuk, tetapi segera, Longchen tampak bermandikan sinar matahari, dan ada kekuatan magis yang tak dapat dijelaskan pada pedang tulang, yang membuatnya secara bertahap berintegrasi ke dunia ini. Tidak lagi dikecualikan dari dunia ini. Saat itulah Longchen mengerti bahwa Leng Yuyan menggunakan kekuatan ilahi untuk membantunya beradaptasi dengan hukum surga di sini. Saat dia lega dan siap menikmati ciuman manis Leng Yuyan, Leng Yuyan sudah meninggalkannya. Aku harus menusukmu beberapa kali lagi, tetapi kamu benar-benar menjagaku. Mata seperti safir Leng Yuyan, menatap Longchen, tampak sedikit gembira dan sedikit marah. Kulit kepala Longchen mati rasa untuk sementara waktu, dan hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Semangat berapi api Leng Yuyan pada awalnya langsung padam, wanita ini begitu berubah-ubah. Itu hanya reaksi naluriah, aku. Longchen dengan enggan menjelaskan, tetapi di tengah penjelasan, dia penuh dengan siangyu, dan Leng Yuyan memeluknya dengan rat. Bodoh, aku sengaja mempersulitmu karena aku membencimu gelombang Leng Yuyan menyandarkan wajahnya di dada Longchen dan bergumam. Bencilah aku, mengapa? Longchen memeluk Leng Yuyan dan mencium aroma tubuhnya yang unik, tetapi dia tidak tahu di mana dia telah menyinggung perasaannya. Karena kami mengkhawatirkanmu sepanjang waktu, setiap hari sangat sulit, kamu pikir aku harus membencimu. Kata Leng Yuyan. Hati Longchen menghangat. Dalam pertempuran penghancuran dunia di benua Tianwu, Leng Yuyan dan Ming Chang Yue melintasi perbatasan dan berpartisipasi dalam pertempuran itu. Hanya saja Longchen sedang memukul ranah saat itu. Ketika dia bangun, Leng Yuyan dan Ming Chang Yue menggunakan kekuatan mereka karena hukum yang berbeda dari dua alam dan ditarik kembali ke dunia bawah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi kemudian, dan pada saat itu Longchen dalam keadaan putus asa. Mereka tidak tahu hidup atau mati mereka sendiri. Saya khawatir mereka mengkhawatirkannya akhir-akhir ini. Longchen memeluk Leng Yuyan dengan keras dan berkata dengan lembut, Aku benar-benar harus membencinya, ini salahku, aku membuatmu mengkhawatirkanku. Jika Leng Yuyan dan Ming Chang Yue dalam masalah, tetapi dia dipindahkan kembali ke dunia abadi, dia mungkin akan menjadi gila, jadi dia bisa memahami kebencian di mulut Leng Yuyan, apalagi ditusuk dengan satu pedang, bahkan jika dia ditusuk menjadi saringan, itu bisa meredakan rasa sakit di hati Leng Yuyan, dan dia bersedia. Jika kamu bisa bicara, aku bersumpah jika kamu datang menemuiku sehari kemudian, aku akan menikammu dan menyimpannya untukmu. Karena kamu sangat masuk akal, cukup menusukmu dengan pedang. Adapun apakah Chang Yue ingin menebasmu atau tidak, itu tergantung keberuntunganmu. Leng Yuyan memandang Long Chen dengan senyum manis, seperti bunga berumur pendek yang mekar, tetapi hati Long Chen tiba-tiba membeku, bertanya-tanya bagaimana Ming Chang Yue akan menyambut dia. Leng Yuyan meraih tangan Long Chen dan perlahan berjalan menuju kota kuno ketika jiwa Long Chen tidak ada di tempatnya. Bab 3365, Kelembutan Bulan Dingin Penghalang terbuka, Leng Yuyan membawa Long Chen ke kota, dan pembangkit tenaga lapis baja hitam di kota itu jatuh ke tanah satu demi satu. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman, dan Leng Yuyan ada di mata mereka. Adalah keberadaan tertinggi. Di kota, mayat menumpuk seperti gunung, beberapa bangunan hancur, dan formasi besar akan segera runtuh. Untungnya, Long Chen menyelamatkan semua ini dengan panggilan dekat. Memasuki kota, setelah orang-orang kuat itu membungkuk kepada Leng Yuyan, Mereka mulai sibuk, membersihkan medan perang, memperbaiki formasi, memulihkan luka, dan sebagainya. Leng Yuyan tampaknya tidak peduli dengan semua ini, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membawa Long Chen ke kastil tertinggi di kota kuno. Rindukan saya. Leng Yuyan tiba-tiba berkata. Aku ingin, aku ingin, aku telah memimpikanmu berkali-kali, tapi aku bangun dan sangat sedih. Long Chen menganggup dan berkata, dia mengatakan yang sebenarnya, dia telah memimpikannya lebih dari sekali, dan ketika dia bangun dari mimpinya, kehilangan itu benar-benar tidak nyaman. Tidak hanya dia, Meng Ki, Chu Yao, Tang Waner, Ye Zikyu dan lainnya, Long Chen juga sering memimpikannya mereka, sering bermimpi minum dan membual dengan mereka dan Dragon Blood Warriors. Hanya saja terkadang mimpi indah, terkadang mimpi buruk. Itu membangunkannya berkali-kali, dan dia tidak tahu bagaimana rasanya di dalam hatinya. Melihat ada sentuhan kepahitan di mata Long Chen, Leng Yuyan memegang tangan Long Chen sedikit erat, dengan sentuhan kelembutan yang langka di wajahnya, dan berkata dengan lembut. Semuanya akan baik-baik saja, kami berlatih keras sehingga kami dapat membantu Anda suatu hari nanti. Melihat pipi Leng Yuyan, dan bisa mendapatkan dorongannya, Long Chen merasa hangat di hatinya, seperti di musim dingin, seseorang dengan lembut mengenakan mantel katun padanya. Mantel ini dapat membuatnya menjadi multiply yang berani, berani menghadapi kesulitan dan rintangan apapun, tanpa takut akan musuh yang ganas dan kuat. Leng Yuyan membawa Long Chen ke kastil. Kastil besar itu awalnya tertutup rapat dengan rune, tetapi sekarang banyak rune yang redup. Kastil ini seharusnya menjadi inti dari kota kuno ini. Pertempuran hari ini telah menghabiskan terlalu banyak tenaga. Ketika saya sampai di lantai atas kastil, formasi besar sedang bergerak. Ming Chang Yue, yang terlihat persis seperti Leng Yuyan, sedang duduk bersila di tanah. Seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya ilahi, yang membuatnya mulia, suci, dan tidak dapat diganggu-gugat. Bukankah dia sudah menjadi raja peri tingkat lanjut? Mengapa auranya begitu tidak stabil? Long Chen terkejut dan berkata, apakah ada yang salah? Sebelum situasi kritis, dia harus menyerang dengan cepat. Setelah dia berhasil maju ke Immortal King, dia menakuti Tuoming. Sekarang semuanya aman. Dia harus mengkonsolidasikan kembali basis kultivasinya dan mengurangi tekanan yang terburu-buru, jika tidak alamnya tidak stabil, dan fondasinya akan kendor. Leng Yuyan memandang Ming Chang Yue dan berkata, Long Chen mengangguk. Untuk mempercepat dampak alam, Ming Chang Yue mungkin menggunakan teknik rahasia, yang akan menyebabkan kekurangan tertentu, yang akan menjadi hambatan untuk maju di masa depan. Sekarang Anda baru saja maju dan masih ada ruang untuk perbaikan, cepatlah dan konsolidasi untuk meminimalkan kerusakan. Jika bukan karena kedatangan Long Chen, Ming Chang Yue harus bertarung. Setelah Dewa Raja Abadi meletus, fondasinya akan sepenuhnya terbentuk, dan tidak akan ada kesempatan untuk memperbaikinya, yang akan sangat memengaruhi praktik di masa depan. Leng Yuyan memperhatikan Ming Chang Yue sebentar, dengan hati-hati memeriksa Rune di sekitarnya, dan kemudian menarik Long Chen keluar ruangan. Keduanya datang ke balkon atas kastil, di mana mereka bisa melihat seluruh kota kuno. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya sibuk, dan mereka mencoba yang terbaik untuk memperbaiki kota kuno dengan cepat. Long Chen melihat sosok-sosok sibuk ini dan sedikit khawatir. Apakah Chang Yue baik-baik saja? Tidak apa-apa, berkat kedatanganmu yang tepat waktu, wilayahnya belum sepenuhnya terbentuk, dan masih ada kesempatan untuk membentuknya kembali, yang tidak akan berdampak banyak. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tiba-tiba datang ke sini? Tanya Leng Yuyan. Pertanyaan ini adalah cerita yang panjang. Long Chen meraih tangan Leng Yuyan, dan keduanya duduk. Long Chen mulai berbicara tentang pertempuran terakhir di benua Tianwu, dan dia berbicara selama beberapa jam sebelum dia selesai. Selesai berbicara tentang bagaimana Anda sampai di sini. Leng Yuyan tersenyum, wajahnya yang cantik mekar seperti Kiong Hua, dia sangat bahagia. Dari narasi fasih Long Chen, dia bisa mendengar kepercayaan dan ketergantungan Long Chen padanya. Karena kepahitan di hati Long Chen, dia tidak pernah memberitahu siapapun, tetapi di depan Leng Yuyan, Long Chen dapat melepaskan bebannya dan mengatakan segalanya. Leng Yuyan seperti kakak perempuan yang kuat. Meskipun dia sedikit kejam, dia bisa memberi Long Chen rasa aman yang tak terlukiskan. Di depannya, Long Chen bisa melepas semua kepura-pura, dan dia tidak perlu memaksakannya. Jika ada rasa sakit, dia bisa mengatakannya tanpa menahan diri. Justru karena inilah Leng Yuyan tersenyum, dan Long Chen tak henti-hentinya curhat. Adalah pengakuannya, mungkin di antara semua orang kepercayaan Long Chen, hanya dia yang bisa membuat Long Chen mengeluh tanpa syarat. Long Chen tidak keberatan karena dia cukup kuat, dan yang paling disukai Leng Yuyan adalah pengakuan semacam ini. Jangan hanya mendengarkan saya, ceritakan tentang Anda, bagaimana Anda bisa bertarung dengan Tuo Ming itu untuk hidup dan mati. Long Chen bertanya. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kami tidak dapat membantu Benua Tianwu saat itu. Karena hubungan antar pesawat, jika kita secara paksa membuka saluran luar angkasa, di bawah pengaruh hukum dunia bawah, Benua Tianwu akan hancur dalam sekejap. Kami tidak bisa berbuat apa-apa gelombang saya, hanya berharap Anda tidak mati, Anda dapat mematahkan belenggu pesawat dan naik ke negeri Dongeng. Sejak itu, kami berdua mempercepat kultivasi kami dan memperluas wilayah kami sendiri. Melalui narasi Leng Yuyan, Long Chen menyadari bahwa aturan kultivasi dunia bawah berbeda dengan aturan dunia abadi. Ada juga ras yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah, tetapi ada satu jenis dunia bawah, keluarga kerajaan dunia bawah. Mereka terlahir dengan hukum dunia bawah yang mengalir di tubuh mereka dan dapat mengontrol jalannya enam reinkarnasi. Leng Yuyan dan Ming Chang Yue adalah keluarga kerajaan yang alami, jadi mereka dilahirkan untuk menjadi dewa yang mengendalikan satu sisi, dan orang tua mereka adalah hukum dunia bawah. Apa yang disebut enam jalur reinkarnasi di dunia bawah adalah hukum operasi dari sembilan langit dan sepuluh bumi, seperti ketika Long Chen memasuki gerbang hantu untuk diadili ketika dia bergegas ke dunia bawah di benua Tianwu, itu adalah salah satu dari enam hukum reinkarnasi. Dan penjaga dan pembela hukum ini adalah Ming Chang Yue, tetapi bagian ini terkait dengan misteri sembilan langit dan sepuluh bumi, dan pengontrolnya seperti pasir di sungai Gangga, tak terhitung jumlahnya. Dan bagian yang bertanggung jawab atas Ming Chang Yue hanya sesuai dengan bidang benua Tianwu, jadi dia mengirim perasaan spiritualnya ke benua Tianwu untuk membasuhnya hingga benar-benar hitam, tetapi wajah bulan yang dingin terhapus. Karena Long Chen, orang menjadi dua dalam satu keberadaan yang aneh. Dan hukum dunia bawah adalah bahwa semakin banyak pesawat yang Anda kendalikan, semakin cepat kecepatan kultifasi tuannya, dan semakin banyak keberuntungan akan diberkati. Untuk menjadi lebih kuat, keduanya mulai memperluas wilayah di bawah kendali mereka, dan keduanya secara bertahap menjadi lebih kuat, tetapi dalam proses menjadi lebih kuat, mereka juga menghadapi rintangan yang tak ada habisnya. Dunia bawah, seperti dunia abadi, adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat. Bab 3.366 bersiap untuk pertempuran. Di dunia bawah, ada dua cara untuk memperluas domain sendiri. Salah satunya adalah memperluas domain liar. Domain ini sepi dan hukumnya kacau. Untuk memperluas domain seperti itu, dibutuhkan banyak waktu untuk memperbaiki hukum, dan lebih banyak lagi. Anda perlu menghabiskan kekuatan Anda sendiri. Yang lainnya relatif sederhana dan kasar, yaitu langsung merebut, membunuh pengontrol suatu daerah, menanamkan dunia yang dimilikinya dengan jejaknya sendiri, dan menempatinya. Selama ada kekuatan, kecepatannya adalah yang tercepat. Ming Chang Yue ingin memperkuat dirinya dengan menjarah sejak awal, tetapi dia menemukan bahwa di hadapan beberapa kekuatan di sekitarnya, dia tidak dapat memulai sama sekali. Pada saat itu, dia menyadari bahwa kebaikan di hatinya yang melakukan tipuan, jadi dia memaksakan kebaikan itu dan mengirimkannya ke benua Tian Wu untuk membuatnya benar-benar jahat, dan kemudian mengambilnya kembali. Pada saat itu, dia akan memiliki pikiran yang jernih, dan dia tidak akan memiliki emosi yang baik, dan dia tidak akan memiliki kekhawatiran tentang apa yang harus dilakukan, untuk menghindari penyangkalan diri. Tapi dia gagal, dan kebaikannya berubah menjadi Leng Yu Yan. Keduanya saling mempengaruhi, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya diintegrasikan menjadi satu. Rencana awal Ming Chang Yue adalah untuk menjadi lebih kuat, dia akan melakukan apapun yang dia bisa, tetapi Leng Yu Yan tidak setuju. Filosofinya adalah orang tidak menyinggung saya, dan saya tidak menyinggung orang lain. Tapi harus ada premis, yaitu dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk menggertak orang lain. Ini adalah kebanggaan di tulangnya dan tidak bisa diubah. Dalam keputus asaan, Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan hanya dapat menemukan tanah tandus, tetapi mereka berdua sangat beruntung, dan memulai dunia lain dengan pesawat yang mereka miliki. Perbaiki hukum, yang mengejutkan dan menyenangkan mereka. Dalam dua hari, tingkat kultivasi meningkat pesat. Dunia diaktifkan oleh mereka, dan bawahan mereka menjadi semakin kuat. Namun pergerakan tanah liar ini menarik perhatian orang lain. Tuo Ming adalah salah satunya. Apalagi pria ini kejam dan licik. Dia sepertinya punya cara untuk memata-mata situasi di sini. Dia bahkan melancarkan serangan pada saat paling kritis dari serangan Ming Chang Yue pada Raja Abadi. Jika bukan karena naga debu tiba tepat waktu, dan dia sudah berhasil. Karena Tuo Ming tidak bertarung di wilayah murid dan tidak bisa mendapatkan berkah dari alam, dia jelas berada di alam Raja Abadi Peringkat Surgawi, tetapi dia dihentikan oleh Leng Yu Yan, yang baru saja memasuki Raja Abadi. Setelah kegagalan Tuo Ming, apakah dia akan menyebarkan berita di sini dan mengundang orang lain untuk menyerang kita? Long Chen terkejut. Mungkin tidak, jika beritanya bocor dan kita dihancurkan oleh orang lain, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Dia memberi begitu banyak, dia hampir keluar, dan jika dia tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya, dia tidak akan melakukannya. Leng Yu Yan berkata, Long Chen mengangguk, apa yang dia katakan masuk akal, tetapi Long Chen masih mengerutkan kening dan berkata, Dia pasti tidak berani datang sendiri sekarang. Jika dia berurusan dengan kalian berdua sendirian, dia bahkan mungkin mengambil nyawanya, tapi dia pasti tidak mau menyerah seperti ini. Jika orang lain mengetahui berita di sini, mereka akan datang untuk menyerang, dan dia tetap tidak akan mendapatkan keuntungan apapun saat itu. Jika saya adalah dia, saya pasti akan menemukan cara untuk segera mengumpulkan dua atau tiga pembantu untuk makan bersama di sini, dan kemudian keuntungannya akan dibagi rata. Dan kecepatan tembakannya harus cepat. Jika terlambat, potongan lemak ini akan dimakan orang lain, artinya kita harus melakukan persiapan secepatnya. Wajah Long Chen serius dan otentik. Tidak ada yang perlu dipersiapkan. Paling lama dalam tiga hari, Tuo Ming akan datang lagi. Bahkan jika kami hanya membawa Pluto surgawi, Chang Yue dan aku tidak dapat mendukungnya. Bawahan mereka hanya perlu menghancurkan pagoda Pluto. Dunia ini akan menjadi reruntuhan. Jika kita tidak dapat mengendalikan dunia ini, kita tidak akan memiliki aliran kekuatan yang stabil untuk mendukung kita. Kita tidak bisa melawan mereka sama sekali. Jadi, saya akan menunggu Chang Yue untuk berkonsolidasi, jadi saya akan pergi dari sini, kembali ke tempat saya dulu tinggal, dan kemudian memikirkan cara. Leng Yue Yan menggigit bibir ceri dan berkata, matanya penuh kengganan dan kengganan. Tetapi tidak mungkin, ini adalah pilihan yang paling masuk akal. Melakukan ini, setidaknya Anda dapat menyelamatkan hidup Anda dan mempertahankan fondasi Anda, tetapi semuanya kembali ke titik awal, dan upaya periode waktu ini sia-sia. Dan tanpa domen ini, tidak ada hukum untuk mendukung, dunia yang mereka kendalikan tidak cukup untuk mendukung wilayah mereka saat ini. Paling lama satu tahun, wilayah mereka mungkin jatuh, tetapi tidak mungkin. Jangan khawatir, pasti ada jalan. Sambil menghibur Leng Yue Yan, pikiran Long Chen berlari kencang. Rumput yang diperoleh dengan susah payah telah dirampok seperti ini, belum lagi sakit hati Leng Yue Yan dan Ming Chang Yue, Long Chen tidak bisa menerimanya, dia hanya bisa menerima merampok orang lain, tidak pernah menerima orang lain merampok dirinya sendiri, dan tidak bisa menerima orang lain merampok barang-barang wanita mereka sendiri. Yue Yan, apakah menurutmu ini berguna? Long Chen berbicara dan mengeluarkan panah yang tajam, panah itu berkarat, Leng Yue Yan mengambil panah itu, dan tiba-tiba wajahnya sedikit berubah. Roh hantu, bagaimana kamu bisa memiliki hal seperti itu? Ini yang saya ambil dari rantai besi kapal hantu. Saya pikir itu berguna, jadi saya menyimpannya dan membuatnya menjadi panah. Long Chen buru-buru berkata, Long Chen tidak menyebutkan kapal hantu sebelumnya, karena ada Baixi Xi di dalamnya, dan dia bukan orang bodoh. Di depan wanita lain di wajah Leng Yue, itu hanyalah sebuah pelintiran. Kapal hantu, katakan padaku, apa yang kamu lihat? Wajah Leng Yue menjadi serius. Long Chen dengan jujur menceritakan semua yang dilihatnya, tetapi tidak menyebut Baixi Xi. Mayat kuno, pantas saja jumlah makhluk di dunia bawah semakin berkurang dari tahun ke tahun, dan hantu diam-diam memanipulasi. Leng Yue Yan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi saat dia berbicara, dia tiba-tiba menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Jangan khawatir tentang hal-hal lain, apakah hal ini berguna? Tanya Long Chen gelombang berguna, karat di atasnya mengandung kekuatan waktu, dan itu adalah kekuatan waktu yang tidak dimiliki dunia bawah, bahkan jika itu adalah hades tingkat bumi, ditembak dengan panah, cukup untuk minum sepoci. Tapi yang lebih mengejutkan saya adalah, dari mana Anda mendapatkan poros ini? Di kayu ini, ada vitalitas berbasis kayu yang menakutkan. Jenis kayu ini juga memiliki kematian yang mengerikan bagi makhluk dunia bawah, karena nafas dunia bawah memiliki aura kematian, dan itu mengalahkan kekuatan kehidupan. Jika tubuh ditusuk oleh panah kayu yang begitu keras dan tangguh, itu akan langsung menyebabkan energi gelap seseorang menjadi kacau dan kehilangan kekuatan tempurnya untuk waktu yang singkat. Leng Yue Yan melihat batang panah, sedikit terkejut. Apakah batang panah ini berguna untukmu? Long Chen berkata dengan terkejut dan gembira. Kamu punya banyak, mata indah Leng Yue Yan tiba-tiba menyala. Sebanyak yang kamu mau. Long Chen berbicara, mengeluarkan sepotong kayu bangunan yang tebalnya sekitar 100 meter dan panjang 100 mil, dan menyerahkannya kepada Leng Yue Yan. Leng Yue Yan mengambil alih kayu bangunan ini, matanya yang indah berkilat, dan dia sedikit bersemangat. Kekuatan kehidupan yang terkandung dalam potongan kayu bangunan ini bahkan lebih mengerikan lagi, dan dia tiba-tiba melihat harapan. Ayo, beri aku potongan kayu suci ini untuk membuat panah dengan kecepatan tercepat. Ingat, jangan buang uang. Leng Yue Yan memberi perintah, dan dua pembangkit tenaga listrik tingkat raja abadi tingkat bumi muncul secara langsung, dan dengan hati-hati membawa kayu bangunan itu pergi. Jangan takut sia-sia, kita hanya butuh kecepatan. Kayu keramat ini, sebanyak yang saya mau, biarkan saya membangunnya dengan percaya diri dan berani. Kemudian Long Chen melambaikan tangannya, dan puluhan pilar kayu muncul di depan Leng Yue Yan. Dengan ketenangan Leng Yue Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi bibirnya dengan batu giyok, dan matanya penuh kejutan. Bab 3367, Long Bo Hao Di ranjang empuk, Long Chen membelai kulit halus Leng Yue Yan seperti brokat. Melihat wajahnya yang diukir dari batu giyok yang indah, Long Chen merasa bahwa dia adalah pria paling bahagia di dunia. Dia cantik, sombong dan tidak toleran terhadap penistaan, tetapi pada akhirnya dia dipeluk olehnya. Setelah bangun tidur, dia tidak berani bergerak sama sekali, karena takut akan membangunkan kecantikan dipelukannya, dan dia takut tiba-tiba terbangun dari mimpi jika dia bergerak. Namun, melihat bekas gigi yang memar, dan ada rasa sakit, Long Chen tahu bahwa dia tidak sedang bermimpi. Aku baru tidur selama satu jam, kenapa kamu tidak berhenti tidur? Sudut mulut Leng Yue Yan melengkung menjadi lengkungan yang indah, tetapi dia tidak membuka matanya dan terus bersandar di lengan Long Chen, terlihat sedikit malas, tetapi tidak cantik. Tidur adalah buang-buang waktu. Jika Anda punya waktu, izinkan saya melihat Anda lebih sering. Long Chen tersenyum. Kamu telah menatapku seperti ini, apakah kamu tidak takut suatu hari kamu akan bosan? Leng Yue Yan membuka matanya, mata biru laut, seperti bintang di malam yang gelap, murni, dengan sentuhan iblis menawan, cantik dan berbahaya. Bagaimana itu mungkin? Saya tidak pernah bisa melihat cukup. Long Chen menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu tidak menghirup nafas orang lain? Kamu dan mereka tidak pernah mengalaminya. Leng Yue Yan memandang Long Chen dengan mata lebar, sedikit aneh. Apakah tidak ada kesempatan? Long Chen berkata tanpa daya. Meskipun dia memiliki banyak orang kepercayaan, satu-satunya yang memiliki hubungan paling intim adalah Leng Yue Yan dan Ming Chang Yue. Namun, dua kali di benua Tian Wu tidak dihitung, karena dua kali itu dipaksa dan dipaksakan, dan ketika dia berada di dunia bawah, Long Chen memasuki dunia bawah dengan roh primordialnya. Dapat dikatakan bahwa keintiman yang sebenarnya baru saja terjadi. Pertama kali, itu dilakukan di bawah hubungan kesetaraan dan saling menguntungkan, dan itu adalah kontak daging dan jiwa. Saudari-saudari ini sangat imut dan bodoh, saya tidak bisa belajar dari mereka, kawan, saya memiliki keputusan akhir. Berbicara, Leng Yue Yan berdiri, dan kurva sempurna tiba-tiba muncul di depan Long Chen, jantung Long Chen melonjak, godaan Leng Yue Yan berakibat fatal, terutama dalam kasus ini. Melihat penampilan Long Chen, Leng Yue Yan tersenyum tipis, merentangkan tangannya, terjalin dengan rune hitam tak berujung, dan mengenakan gaun hitam panjang untuknya, dengan pedang tulang di punggungnya, dan wanita dingin yang mengenakan pakaian. Yue Yan tampaknya telah mendapatkan kembali kesombongannya. Baru pada saat inilah Long Chen menyadari bahwa pakaian Leng Yue Yan terkait dengan hukum dunia ini. Saat dia mengenakan pakaian ini, dia adalah pembela hukum dunia ini. Hukumnya kejam, jadi orang memberi orang dia juga kejam, seolah-olah dia adalah bagian dari jalan surga, dan ketika dia mengenakan pakaian, dia adalah dewa yang sebenarnya, tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat diganggu gugat. Long Chen memandang Leng Yue Yan, dan tiba-tiba ada senyuman di sudut mulutnya. Senyum ini agak sinis. Leng Yue Yan menatap mata Long Chen, sepertinya melihat melalui pikirannya, menatapnya dan berkata, pikiranmu sangat berbahaya, tapi bukan tidak mungkin, kecuali kekuatanmu bisa melampauiku. Jika tidak, kamu hanya bisa ditaklukkan olehku selamanya. Kurasa aku bisa bekerja keras. Long Chen juga tersenyum, Leng Yue Yan seperti kuda ganas yang tidak bisa dijinakkan. Long Chen mengenakan pakaiannya, berjalan bergandengan tangan dengan Leng Yue Yan, datang ke kastil, dan melihat jutaan pusat kekuatan dunia bawah, sangat sibuk, membuat panah dengan panik. Dengan lambayan tangan giyok Leng Yue Yan, panah kayu muncul di depan Long Chen. Long Chen mengambil panah dan terkejut. Sungguh level yang tinggi, begitu banyak rune ditambahkan. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang alat casting, dari panah ini, Long Chen melihat tujuh rune berbeda. Yang disebut dekat kuil tahu cara membakar dupa. Setelah bersama Gu Oran dan Xia Chen begitu lama, Long Chen tidak bisa melihatnya. Saya mengerti rune ini, tetapi saya dapat mengatakan bahwa panah memiliki kemampuan untuk meledak, menghancurkan udara, dan membungkam suara. Panah dari pohon suci Jianmu sendiri hampir merupakan panah tanpa bayangan. Sekarang, dengan atribut ini, tingkat kematian akan sangat meningkat. Bawahan Leng Yue Yan memiliki keterampilan casting yang luar biasa, tetapi itu membuat Long Chen terkejut. Di antara pengikutku, ada keluarga yang mahir dalam memanah, dan mereka baru saja membelot kepadaku. Hanya saja karena kekurangan sumber daya, teknik pengecoran panah mereka tidak pernah berguna. Kali ini Anda memberikan pohon keramat kayu bangunan, dan mereka terharus sampai menangis. Di masa lalu, tidak ada busur yang bagus dan anak panah yang bagus, dan mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk tampil. Keluarga mereka semua adalah penembak Jitu, tetapi karena mereka menyinggung pasukan lain, mereka tidak punya tempat tujuan dan berkeliaran. Pada akhirnya, saya tidak membenci mereka, dan membiarkan mereka memasuki gerbang ilahi saya dan menjadi penganut saya. Memasuki gerbang dewa saya, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan tinju dan tendangan. Mereka telah dipandang rendah oleh orang lain, dan mereka juga sangat menderita. Kali ini mereka terlihat sangat bangga dengan diri mereka sendiri. Lihat, pria itu ada di sini. Leng Yue Yan tersenyum sedikit. Benar saja, seorang lelaki tua berukuran sedang tapi luar biasa kuat berjalan mendekat. Lengannya lebih tebal dari orang biasa, dan ada garis-garis aneh di lengannya. Long Chen tertegun. Mungkinkah garis-garis ini terlahir untuk memanah? Penembak alami. Changgong Hao, lihat dewa-dewa yang agung, lihat istri dewa-dewa. Lelaki tua itu datang ke depan keduanya gelombang dan berlutut di tanah, memberi hormat dengan suara keras. Nyonya, Tuhan. Long Chen hampir memuntahkan seteguk darah tua, dan wajahnya berubah saat itu. Melihat penampilan Long Chen, Leng Yue Yan sangat serius, dia tidak bisa menahan tawa. Hei, kamu bisa memanggilku Tuan Ketiga Long, istri Tuan Sialan itu tidak boleh dipanggil lagi, kalau tidak jangan salahkan aku karena memalingkan muka. Long Chen berseru dengan sungguh-sungguh. Sial, kapan Lao Su menjadi seorang istri? Jika identitas ini terbentuk, bagaimana Lao Su bisa bercampur? Jika Mon Yan mengetahuinya, bukankah orang ini ingin menertawakan Lao Su selama sisa hidupnya? Ini, pria tua itu langsung merasa malu. Dia memandang Leng Yue Yan, yang tersenyum pahit dan melambaikan tangannya, dengarkan saja dia. Long Gong Hao melihat Tuan Long Sanyei. Pria tua itu bersujud kepada Long Chen lagi. Long Chen mengulurkan tangannya untuk menariknya dan berkata, kamu bisa tunduk pada Dewa Tuhanmu di masa depan. Jangan datang untuk berlutut dan beribadah bersamaku. Aku tidak suka ini, kelihatannya canggung. Iya, Tuan Ketiga Long, bagaimana menurutmu, Chang Gong Hao akan melakukan apa yang dia lakukan? Chang Gong Hao datang ke sini untuk berterima kasih. Keluarga busur besar kami hidup dengan busur dan anak panah. Ketika kami datang ke keluarga saya, kami sudah sangat miskin, dan bahkan lebih diintimidasi oleh keluarga lain. Jika bukan karena kegigihan Tuhan Allah, keluarga busur kami akan hancur total. Kebaikan Tuhan yang luar biasa, keluarga busur besar saya sulit untuk dibalas. Saat dia berbicara, Chang Gong Hao menjadi semakin bersemangat, dan setelah mengucapkan banyak kata terima kasih, dia akhirnya mengeluarkan busur besar dan berlutut. Pegang busur besar dengan kedua tangan di tanah. Ini adalah busur kayu yang baru saja dibuat oleh Chang Gong Hao. Tolong perbaiki saya. Chapter 3368, Keluarga Long Bao I yang Kuat Long Chen mengambil busur besar, dan pola kayu di atasnya tampak hidup, seperti air hidup yang mengalir dan membentuk tubuh yang berdiri sendiri. Long Chen tidak tahu metode apa yang digunakan Chang Gong Hao, tetapi dia mengubah kekuatan pohon menjadi ekstrim. Tali busur sebenarnya terbuat dari ijuk di bawah kulit pohon. Kekuatan tali busur, melampaui imajinasi Long Chen. Long Chen tidak menyangka bahwa pohon suci Jianmu memiliki banyak kegunaan. Segala sesuatu di pohon suci Jianmu menjadi harta karun di tangan klan Long Bao. Long Bao itu sangat berat. Ketika Long Chen menarik tali busur, pola kayu pada busur menyala dalam sekejap. Busur itu sangat berat sehingga ketika Long Chen menariknya, ia gagal menariknya. Busur yang bagus. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, dan kemudian dia menyerang dan menarik busur dua kali. Berdengung. Busur besar berdengung, dan urat biru di lengan Long Chen meledak. Dia menggunakan 90 persen kekuatannya untuk menarik busur besar itu, dan lengannya sedikit gemetar. Dalam keadaan ini, tidak mungkin menembak secara akurat. Kekuatan lengan yang bagus. Changgong Hao kaget dan kagum saat melihat Long Chen bisa menarik busur hanya dengan kekuatan fisiknya. Kekuatan busur ini, meski tidak sekuat senjata kerajaan, tidak jauh lebih buruk. Keluarga Long Bo benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Sepotong kayu dapat membuat busur besar yang menakutkan. Ini benar-benar menakjubkan. Dunia ini sangat besar sehingga benar-benar menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Long Sanye meletakkan panah dan mencobanya. Saat dia berbicara, Changgong Hao menyerahkan sebuah anak panah. Long Chen mengambil panah, kali ini kekuatan api ilahi di tubuhnya diaktifkan, dan busur panjang itu langsung tampak seperti bulan purnama. Om. Tali busur bergetar dan mengeluarkan suara ringan, dan anak panah itu menghilang dalam sekejap tanpa suara. Ledakan. Puluhan ribu mil jauhnya, di atas gundukan, tiang bendera yang patah tertusup panah. Tiang bendera setebal lengan seseorang, tapi terbuat dari besi murni dari dunia bawah. Itu sangat kuat. Ada banyak yang didirikan di lereng bukit, yang ditinggalkan oleh musuh dan didirikan di sana oleh Long Bo Hao sebagai target. Sungguh panah berbentuk busur yang indah. Ada sedikit kekaguman di mata Changgong Hao. Tangan Long Chen lurus, dan kekuatannya tidak bocor sama sekali. Bahkan keluarga busur yang tinggal di busur bisa menembakkan busur yang begitu indah. Berbentuk panah, juga master yang luar biasa. Melihat telapak tangan Long Chen, dia tahu bahwa dia bukan seorang pemanah, tetapi dia mampu menembakkan panah busur yang begitu akurat, dan bahkan Changgong Hao tidak bisa tidak kagum. Dia awalnya datang untuk berterima kasih kepada Long Chen dan memberinya kayu dewa, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Tentu saja, dia juga memiliki pemikirannya sendiri, karena Leng Yuyan mengambil klan busur panjang, dan klan busur panjang begitu lama waktu belum tercapai, dan dia telah dipandang rendah oleh orang lain. Dia datang untuk membiarkan Long Chen mencoba busur, pada kenyataannya, untuk menunjukkan dirinya seni membuat busur, dan juga untuk memamerkan keterampilan memanahnya yang luar biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa Long Chen juga seorang ahli panah. Tidak sulit untuk mencapai target, tetapi Long Chen dengan jelas menembak ke tempat lain, mengenai target dengan busur sempurna, dan kekuatannya tidak bocor di tengah, panah menembus tiang bendera, dan tiang bendera tidak jatuh, kekuatan busur, anak panah, dan teknik semuanya tercermin, dan bahkan Leng Yuyan pun tergerak. Keterampilan menempamu benar-benar mengagumkan. Ketika pohon kayu bangunan ada di tanganmu, itu benar-benar akan mengubah limbah menjadi harta karun. Long Chen melihat busur besar di tangannya dan tidak bisa menahan nafas. Sangat disayangkan bahwa Rune yang diberkati Chang Gong Hao pada busur besar semuanya Rune dunia bawah, ditempa menurut hukum dunia bawah, dan tidak dapat diterapkan ke negeri Dongeng, jika tidak, biarkan dia membangun puluhan ribu busur seperti itu dan mengolah sekumpulan mereka. Pemana, kematian yang menakutkan itu, menarik untuk dipikirkan. Sayangnya, keinginan ini tidak dapat terwujud, tetapi Long Chen juga membunyikan alarm di dalam hatinya. Ada orang-orang kuat di dunia bawah, dan pasti ada banyak sekali keberadaan seperti itu di dunia abadi. Long Sanyei, kamu terlalu baik. Ini bukan untuk mengubah limbah menjadi harta. Apa yang Anda bawa adalah harta karun itu sendiri. Kami hanya mengubahnya sedikit. Busur besar ini dibuat dengan mengekstraksi bagian paling kuat dari inti seluruh senmu. Setiap potongan kayu dewa dapat membuat sembilan busur dewa semacam itu. Sekarang ada total 136 busur ilahi. Busur ilahi ini diluncurkan oleh keluarga busur kami. Hampir diabaikan. Kecuali jika Anda mengenakan baju besi kerajaan yang dipersenjatai dengan gigi seperti Tuoming, selama Anda ditembak oleh panah, kekuatan hidup panah akan diaktifkan, dan Ki akan hilang untuk sementara, dan Anda tidak ingin pulih. Dalam satu tarikan napas, dan waktu yang singkat, putra klan Longbo saya cukup untuk menembaknya ke dalam saringan. Chang Gong Hao sangat percaya diri dan otentik. Om. Setelah berbicara, Chang Gong Hao mengeluarkan busur besar lainnya, yang persis sama dengan yang ada di tangan Longchen. Busur itu seperti bulan purnama dalam sekejap, dan saat dia menarik busurnya, tanda berdarah di lengannya menyala. Pada saat itu, dia seluruh orang tampaknya terintegrasi dengan busur besar. Ledakan. Sebuah gunung tinggi di ujung garis pandang runtuh, dan sebelum gunung tinggi itu, tujuh puncak ditembus. Kekuatannya tidak dilepaskan, dan dia menembus lubang bundar kecil dari tujuh puncak, mencapai puncak ke delapan. Gunung itu baru saja meledak. Pukulan ini menunjukkan kontrol yang luar biasa, busur dan anak panah di tangannya, seolah-olah menjadi bagian dari tubuhnya. Dan Longchen melihat bahwa ketika panah melewati tujuh puncak, kecepatannya tidak sama, artinya, panah dipisahkan dari busur dan masih di bawah kendalinya. Ini bukan hanya masalah keterampilan, tetapi terkait dengan garis keturunan bakat khusus dari keluarga Longbow, dan ada beberapa hal yang tidak dapat dipelajari orang lain bahkan jika mereka kelelahan. Bagus sekali, akhirnya giliranmu menjadi protagonis dari klan Longbow. Pertempuran akan segera dimulai. Kursi ini menantikan penampilan Anda. Ketika Anda membuat prestasi besar, kursi ini secara alami akan menghadiahi Anda. Leng Yuyan juga tergerak olehnya, panah ini memang kuat. Longgong Hao adalah raja abadi tingkat bumi yang kuat, dan pukulan ini bahkan memiliki kemampuan untuk mengancam raja abadi tingkat surgawi. Ya Tuhanku, kata-katamu serius. Jika bukan karena belas kasihan Anda dan menerima saya, keluarga busur saya sudah lama mati. Kebaikanmu yang besar tidak akan pernah dilupakan oleh klan busur. Longbow Hao datang ke sini bukan untuk mengklaim pujian, atau untuk pamer gelombang. Saya ingin memberi tahu Anda bahwa dengan busur dan anak panah ini, busur saya klan akhirnya bisa mengangkat alis. Siapapun yang ingin menyentuh sehelai rambutmu akan berjalan di atas mayat klan Longbow kami terlebih dahulu. Changgong Hao berlutut dan berkata dengan hormat. Suaranya penuh percaya diri. Jelas, busur dan anak panah ini memberinya kepercayaan diri yang tak terbatas. Untuk membuat Changgong Hao lebih percaya diri, Longchen langsung memberinya lebih dari 80 pilar kayu. Ini adalah cabang-cabang pohon jianmu dan tidak akan merusak asalnya. Selama masih ada lagi di masa depan, mayat itu dibuang ke ruang yang kacau dan dapat dengan mudah diganti. Melihat begitu banyak pilar kayu, belum lagi Longgong Hao, bahkan Leng Yu yang tercengang, harta karun seperti itu, Longchen melemparkan setumpuknya seolah-olah dia sedang membuang sampah. Itu terlalu mengejutkan. Changgong Hao sangat tersentuh sehingga dia ingin menangis, terima kasih banyak, dan setelah bersujud lagi dan lagi, dia pergi bersama senmu. Longchen menyeringai saat dia melihat kebelakang kepergian Changgong Hao. Pria ini adalah pria yang temperamental. Saat dia hendak berbicara, tiba-tiba sepasang tangan giok dengan lembut memeluknya dari belakang. Wechat memperhatikan, sastra Yudhu, untuk membaca novel, mengobrol tentang kehidupan, dan menemukan orang kepercayaan gelombang. Bab 3369, Tanda Kaisar Hantu Tidak perlu menoleh ke belakang, aku merasakan nafas yang sama dari Leng Yuyan, tapi ada kelembutan yang tidak dimiliki Leng Yuyan. Longchen membelai tangan gioknya. Chang Yue, aku sangat merindukanmu. Longchen perlahan berbalik dan menatap wajah cantik Ming Chang Yue. Di matanya, ada kelembutan seperti air dalam ketidakpeduliannya. Leng Yuyan berbeda. Di mata Leng Yuyan, kelembutannya tajam. Inilah perbedaan terbesar antara keduanya. Bahkan jika mereka tidak merasakan nafas, Longchen dapat mengetahuinya dari mata mereka. Perbedaan mereka. Leng Yuyan tidak tahu kapan dia pergi. Tampaknya memberi ruang bagi mereka. Tangan giok Ming Chang Yue membelai pipi Longchen dengan senyum manis di wajahnya. Awalnya aku membencimu, tapi Yuyan sudah menghukummu, tapi aku tidak bisa melakukannya lagi. Berbicara, Ming Chang Yue memeluk rat pinggang Longchen dengan lengannya, meletakkan pipinya di dada Longchen, dan mendengarkan detak jantung Longchen yang kuat. Saat ini, sepertinya ada kata-kata yang berlebihan. Titik. Longchen membelai rambut panjang Ming Chang Yue, mencium keningnya, dan mencium aroma rambutnya. Longchen tiba-tiba punya ide aneh. Longchen mau tidak mau bertanya, kamu dan Yuyan adalah saudara kembar, dia adalah sisi baikmu, tapi kenapa? Aku selalu merasa seperti itu. Ming Chang Yue terkekeh, Maksudmu, mengapa menurutmu dia lebih jahat dariku? Apakah kamu tidak takut dia akan terus menikammu dengan pedang? Aku takut, bagaimanapun, aku tidak bisa menikammu sampai mati, tapi aku takut mati lemas. Longchen tersenyum. Kamu bodoh? Kamu sangat pintar, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Anda lupa bagaimana membujuk saya? Ming Chang Yue tersenyum dan memarahi Longchen sambil tersenyum. Aku membujukmu saat itu. Saya bilang saya lupa, maukah Anda memukul saya? Longchen menggaruk kepalanya, sedikit malu, dia benar-benar lupa apa yang dia katakan saat itu. Ming Chang Yue memberi Longchen tatapan putih dan berkata, Kamu, ingatanmu terlalu buruk, dia dan aku awalnya dua ekstrim, aku mengirim bagian yang baik ke kekuatan jahat di benua Tianwu, dan ingin mewarnai hitamnya, hapus semua kebaikan. Tapi karena kami semua bersamamu. Setelah mengatakan itu, Ming Chang Yue tersipu, dan memelototi Longchen sebelum melanjutkan. Karena kamu, kami telah menjadi dua jiwa sebagai satu kembaran, dan karena kamu, takdir kami telah berubah. Seperti yang Anda katakan di awal, tidak ada hal yang mutlak di dunia, tidak ada kebaikan yang mutlak, dan tidak ada kejahatan yang mutlak. Sekarang, seperti yang Anda katakan, saya jahat, tetapi saya juga memiliki kebaikan di hati saya, dan kebaikan saya digunakan untuk Anda dan dia. Petik 2. Orang baik, maksudmu semua kejahatannya digunakan padaku. Longchen tiba-tiba tidak bisa menahan tawa dan tangis, ini terlalu menyedihkan, bukan? Sebenarnya, ini bukan tentangmu. Jika kamu tidak menyiksamu, dia akan merasakan hal yang sama denganku, dan itu tidak akan menunjukkan status istimewanya. Ming Chang Yue menutup mulutnya dan tersenyum. Hei, kenapa ada tanda di alismu? Ming Chang Yue tersenyum dan tiba-tiba menatap alis Longchen dengan heran. Longchen mengira itu digigit oleh Leng Yu Yan, tetapi baru saja akan menjelaskan, tiba-tiba wajah Ming Chang Yue berubah. Ini tanda hantu, apakah kamu pernah berhubungan dengan hantu? Aku pernah berada di kapal hantu. Longchen juga terkejut, dan buru-buru menceritakan kisah berada di kapal hantu. Mungkinkah dia ada di kapal hantu dan ditanami jejak hantu? Apakah Anda benar-benar menjadi spesies hantu? Yu Yan, idiot ini, bahkan tidak menyadari bahwa ini adalah jejak kaisar hantu yang paling menakutkan di antara jejak alam hantu. Ini menyusahkan, senyum di wajah Ming Chang Yue menghilang, dan digantikan oleh warna yang mengejutkan. Tampaknya jejak kaisar hantu ini sangat menakutkan. Pada saat ini, Leng Yu Yan juga muncul, datang ke Longchen, melihat dari dekat dahil Longchen, dan wajahnya juga serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Longchen bisa menjadi sasaran kaisar hantu? Itu bukan. Leng Yu Yan sedang berbicara, tapi tiba-tiba dia berhenti, seolah ada sesuatu yang tabu untuk tidak dikatakan. Itu tidak menatap Longchen, tapi menatap iblis batin Longchen. Longchen, kamu benar-benar memiliki iblis batinnya. Ming Chang Yue berkata dengan wajah serius. Yah, apakah ada masalah? Longchen mengakui. Apalagi yang ada, tahukah kamu bahwa jejak kaisar hantu ini sedang menatap iblis dalam dirimu? Kaisar hantu adalah penguasa dunia hantu di antara enam alam. Tanda ini akan terus menggalis setan yang menggoda Anda. Saat Anda ditelan oleh iblis, Anda akan menjadi boneka kaisar hantu. Untungnya, kami menemukannya tepat waktu, dan kami tidak berani menyentuh tanda itu, tetapi Yu Yan dan saya dapat menyegel iblis batin Anda untuk sementara. Dengan cara ini, Anda akan aman sementara, dan sisanya hanya bisa dilakukan nanti. Ming Chang Yue berkata, berbicara, mereka berdua membentuk segel di tangan mereka, dan mereka akan menembak. Tidak-tidak-tidak. Longchen buru-buru melambaikan tangannya. Apa? Keduanya terkejut. Iblis batin saya sebenarnya adalah jenis keinginan saya yang lain, dia adalah saya, dan saya adalah dia. Jika saya menggunakan kekuatan Anda untuk menyegelnya, dia akan membenci saya. Demikian pula, saya juga percaya padanya dan tidak akan terpengaruh oleh jejak hantu, karena dia juga takut saya akan membencinya. Kebanggaan Longchen tidak mengizinkan mereka melakukan ini. Jika iblis dalam disegel, sebagian dari jiwa Longchen akan hilang, dan tidak mungkin mencapai pikiran jernih, dan keuntungan akan lebih besar daripada kerugiannya. Dan pembangkit tenaga naga misterius telah mengingatkannya sejak lama bahwa penindasan kekuatan gelapnya tidak berguna. Semakin ditekan, semakin kuat pantulannya. Dan fakta juga membuktikan bahwa perkataan pembangkit tenaga listrik protos itu benar. Semakin dia menekan kekuatan gelap, semakin kuat kekuatan gelap itu. Jika keduanya diizinkan untuk menyegel iblis batinia, hari ketika iblis batinia dihancurkan, itu benar-benar berakhir. Dan setan menjelaskannya dengan jelas, itu adalah kontradiksi dirinya. Jika suatu saat kontradiksi terungkap, iblis akan menghilang, jadi tidak perlu gugup. Adapun yang disebut jejak kaisar hantu, Long Chen tidak takut. Dia adalah dirinya sendiri, dan iblis batinnya juga adalah dirinya sendiri. Tidak ada yang mengenal dirinya lebih baik darinya. Oke. Melihat Long Chen sangat bersikeras gelombang keduanya tidak punya pilihan selain menyerah. Sekarang bukan waktunya untuk menyegel iblis dalam Long Chen, karena menyegel iblis dalam membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Ceroboh. Selain itu, Long Chen tidak memiliki rasa takut, benci, dan muak terhadap setan batin, dan jiwanya santai dan tidak ada ketegangan sama sekali. Jika bukan karena jejak kaisar hantu, bahkan Ming Chang Yue tidak dapat melihat bahwa Long Chen memiliki setan batin. Ketika Long Chen bertanya apa tanda kaisar hantu itu, Ming Chang Yue menggelengkan kepalanya dan memberitahu Long Chen bahwa itu adalah nama yang sangat tabu dan dia akan berusaha untuk tidak menyebutkannya di masa depan. Jejak kaisar hantu membuat kedua gadis itu sedikit gugup, tetapi Long Chen sangat santai. Dia memberitahu keduanya tentang beberapa hal menarik yang terjadi di negeri Dongeng untuk meredakan ketegangan, dan keduanya sedikit santai. Saat mulut Long Chen terbang dan dia berbicara omong kosong, tiba-tiba formasi besar di atas kota kuno terbuka secara otomatis, dan alarm yang keras berbunyi. Datang. Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue berdiri dan melihat kekejauhan, di mana pintu ruang terbuka, dan sosok tak berujung mengalir seperti semburan. Bab 3370, aman. Saat alarm yang menusuk berbunyi, pembangkit tenaga listrik di kota dengan cepat memasuki keadaan perang. Array besar Leng Yu Yan telah dibuka secara ekstrim. Hanya dengan cara ini, dengan bantuan kekuatan grid Array, mereka berdua dapat dengan enggan melawan Pluto Surgawi. Namun, Leng Yu Yan dan Tuo Ming bertarung untuk waktu yang lama terakhir kali, dan mereka menarik banyak kekuatan dari formasi hebat, dan dampak Ming Chang Yue di alam Pluto juga menarik banyak kekuatan dari formasi hebat. Pemulihan, situasinya tidak optimis. Melihat gerbang ruang angkasa yang bergetar di kejauhan, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya masuk, pasukan berkumpul, dan segera Long Chen melihat sosok Tuo Ming. Orang ini ditutupi baju besi merah, hanya memperlihatkan sepasang mata, yang sangat mudah dikenali. Dan bersamanya juga ada makhluk kekar dengan sepasang kapak besar di punggungnya dan tanduk di kepalanya. Makhluk hidup itu, ki dan darah yang menutupi langit, dengan tekanan yang mencengangkan, juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Pluto Surgawi. Seperti Tuo Ming, dia juga harus menjadi tuan. Begitu keduanya muncul, bawahan mereka bergegas keluar. Dilihat dari warna baju zirahnya, bawahan Tuo Ming hanya menyumbang 20% dari pasukan, dan sisanya milik pasukan lain. Menyaksikan berkumpulnya ratusan juta tentara dunia bawah, Long Chen tiba-tiba bergerak di dalam hatinya dan melihat ke arah ruang yang kacau. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pohon dao surgawi, yang telah dipetik, sekali lagi penuh dengan buah. Long Chen gelisah untuk sementara waktu, merasakan pohon dao surgawi ini, bahkan makhluk dunia bawah dapat menang, Long Chen melihat bahwa 10 buah dao surgawi tingkat bumi sepenuhnya matang, dan dia langsung mengerti bahwa 10 buah dao surgawi tingkat bumi ini harus menjadi 6 hades tingkat bumi di bawah Tuo Ming, dan 4 raja abadi tingkat bumi Jiu Yu Dian yang dibunuh dengan batu Zenyuan di wilayah Pelangi. Dan tidak hanya itu, 9 buah di puncak pohon dao surgawi juga telah tumbuh sedikit, rune menjadi lebih padat, nafas lebih kuat dari sebelumnya, dan nafas surga semakin jelas. Pada saat itu, Long Chen mengerti bahwa pohon emosi surgawi dao hanya dapat menghasilkan 9.999 buah dao surgawi. Inilah batasnya, tidak peduli berapa banyak makhluk generasi pertama yang terbunuh, jumlahnya tidak akan bertambah. Tapi itu masih akan terus menyerap energi. Ketika energi tercapai, kuantitasnya akan tetap sama, tetapi kualitasnya akan meningkat. Jika Anda hanya membunuh pembangkit tenaga listrik generasi pertama biasa atau raja abadi peringkat fana, maka pohon dao surgawi hanya akan menghasilkan buah dao surgawi peringkat fana, tetapi karena terus menyerap energi, buah dao surgawi akan mengalami perubahan kualitatif, jadi ada spiritual buah surga, buah bumi, dan buah surga. Jika Anda langsung membunuh pembangkit tenaga raja abadi tingkat bumi, Anda akan mendapatkan buah dao surgawi tingkat bumi. Batas atas buah tiandau tingkat normal adalah 9.000, batas atas tingkat roh adalah 900, tingkat bumi adalah 90, dan tingkat surga adalah 9. Sekarang, 9.000 buah dao surgawi tingkat fana dan 900 roh sudah matang, dan buah dao surgawi tingkat bumi, Long Chen melihat lebih dekat. Selain 10 buah dao surgawi tingkat bumi yang langsung matang, ada beberapa lagi, ada juga tanda-tanda kematangan yang akan segera terjadi. Saat itu, Long Chen menggunakan selusin buah dao surgawi tingkat bumi yang setengah matang untuk membiarkan Luo Changwu maju ke raja abadi tingkat bumi, dan satu buah dao surgawi tingkat bumi yang matang sudah cukup. Menurut perhitungan Long Chen, ketika buah surgawi dao tingkat fana, spiritual, dan bumi semuanya matang, maka energi yang diserap oleh pohon dao surgawi semuanya akan digunakan pada buah dao surgawi, yang akan mempercepat pematangannya. Buah dao surgawi peringkat surgawi dapat secara langsung menciptakan raja abadi peringkat surgawi, kemampuan apa yang menentang langit. Melihat pasukan dunia bawah yang tak ada habisnya di sisi berlawanan, mata Long Chen semuanya biru, di mana musuhnya jelas merupakan buah surgawi yang segar. Ledakan. Akhirnya, pasukan musuh berkumpul, dan mulai mendekati kota secara perlahan. Pasukan sudah dekat, dan pembangkit tenaga listrik di atas Divine Sovereign Realm hampir puluhan kali lipat dari pihak Leng Yuyan. Dalam pertempuran terakhir dengan Tuoming, vitalitas Leng Yuyan rusak parah, dan banyak orang kuat tewas dalam pertempuran itu. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sangat berbeda. Jika Tuoming tidak dibayangi oleh Long Chen, dan semua orang berkumpul dan dibunuh oleh Long Chen dengan satu pukulan, bahkan jika Long Chen bergabung, itu tidak akan mengubah akhir kehancuran kota. Karena pembangkit tenaga hades kelas atas itu tidak akan memberi Long Chen waktu yang lama untuk mengisi daya, dan Long Chen tidak dapat menggunakan teratai api pemadam dunia secara ekstrim. Terus terang, tanpa kerja sama mereka, Long Chen tidak akan bisa. Ukulan yang sangat brilian. Tetapi dengan kerugian sebesar itu, Tuoming tidak akan pernah memberikan Long Chen untuk kedua kalinya, jadi pada dasarnya tidak mungkin bagi Long Chen untuk mencoba membuat trik. Leng Yuyan, Ming Chang Yue, serahkan inti jalan ilahi, jika tidak, kamu akan dihancurkan hari ini, dan kamu akan mati karena penghinaan. Tuoming memimpin pasukan, berdiri di depan kota di luar jangkauan barisan besar, berteriak dengan marah. Saat dia berteriak, pasukan di belakangnya meledak dengan kekuatan yang luar biasa, dan siap menyerang kota. Apa yang disebut inti Sinto adalah kunci yang mengontrol hukum domain ini. Dengan kunci ini, dia adalah pelaksana dunia ini, dan dia akan dikenali oleh Tao Surga. Sama seperti mengontrak tanah, Anda harus disetujui oleh dunia bahwa sebelum Anda dapat bertani di sini, dan pendapatan dari bertani menjadi milik Anda, asalkan Anda memiliki kendali atas inti Sinto. Bicaralah dengan baik, jangan menyombongkan diri, ucapkan kata-kata besar di depan Tuan Ketiga Long, berhati-hatilah untuk menjulurkan lidahmu. Anda bisa sombong, tetapi premisnya adalah Anda tidak bisa lebih sombong dari saya, jika tidak, hari ini saya akan membuat Anda menyesal, apakah Anda percaya? Long Chen berdiri di atas kastil, Leng Yuyan dan Ming Changyue berdiri di belakangnya, mencibir ke arah Tuoming di udara. Bajingan yang dibunuh Tuhan, kamu merusak barang besarku dan membuatku menyesalinya. Apakah Anda tahu hukuman seperti apa yang akan Anda terima ketika Anda jatuh ke tangan saya? Melihat Long Chen, Tuoming mengertakkan gigi dan meraung. Jalan. Sepertinya akan sukses. Jika patah di tangan pembangkit tenaga Raja Abadi Surgawi, dia akan mengakuinya, tetapi jika patah di tangan semut, dia akan marah. Setelah kembali, dia segera mengumpulkan anak buahnya dan bekerja sama dengan mereka untuk menyerang Leng Yuyan bersama-sama, tetapi keuntungan yang dia peroleh hanya 4 atau 6 poin, dan dia 4 dan pria itu 6. Karena dia telah kehilangan sebagian dari kekuatannya, yang lain memiliki lebih banyak pasukan daripada dia, dan dia harus bergantung pada orang lain. Seberapa marah dia harus? Melihat Long Chen saat ini, saya tidak sabar untuk mencekik Long Chen sampai mati. Hukuman. Apakah Anda ingin menertawakan saya sampai mati? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghukum saya? Sejujurnya, kota ini pasti tak terbendung, tapi apa menurutmu aku akan memberimu sepotong lemak ini. Anda terlalu naif. Mengapa kita tinggal di sini selama 2 hari ini? Sejujurnya, kami sudah siap. Begitu Anda mulai, kami akan menghancurkan kota kuno itu sendiri, dan memobilisasi kekuatan Inti Sinto, dengan sengaja membuat khawatir kekuatan di sekitarnya gelombang Inti Sinto akan dihancurkan, dan area ini akan menjadi benda yang tidak dimiliki. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang akan ditarik saat itu, Anda pergi berbelanja, saya tidak percaya bahwa Anda berdua akan menjadi penguasa utama negeri ini. Dan kami sudah siap untuk pergi. Kami berteleportasi secara langsung, dan Anda tidak dapat menangkapnya. Bahkan jika vitalitas Anda rusak parah, itu mungkin ditelan oleh orang lain. Long Chen tersenyum dan berkata, mengukur bola cahaya seukuran kepalan tangan bayi, bola cahaya itu adalah inti dari Sinto, dengan kekuatan tak terbatas. Begitu kata-kata Long Chen keluar, ekspresi Tuoming dan pria kuat di sampingnya tiba-tiba berubah. Alasan mengapa Tuoming sangat ingin menyerang di sini adalah karena dia takut kekuatan lain akan diganggu, dan itu bukan gilirannya. Dapatkan sebelum orang lain mengetahuinya. Dan pikirannya dilihat oleh Long Chen, dan Long Chen menahannya dalam posisi yang mematikan. Huff, siapa yang kamu takuti? Bahkan jika kamu meledakkan inti Sinto, kami memiliki cara untuk mengumpulkan inti baru Sinto dengan cepat, dan mengendalikan tempat ini sebelum orang lain datang. Pria kuat dengan kapak raksasa di samping Tuoming mendengus dingin. Titik. Nada suaranya keras, tapi dia sengaja keras. Dia tidak ingin ditakuti oleh Long Chen. Long Chen mencibir, saya berkata, jangan menyombongkan diri, semua orang saling mengenal dengan baik. Jika Anda benar-benar kuat, Anda tidak akan menyerang kami dengan tergesa-gesa. Mengapa kita tidak bertaruh? Jika Anda menang, bagaimana kalau kami dengan patuh mengirimkan tangan inti Sinto kami kepada kami? Petik 2. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.